Pemimpin seseorang ibu rumah tangga di Kabupaten Cianjur diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Inilah video penganiayaan suami kepada istrinya di kampung Sukamanah, Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Video ini diambil oleh anak perempuan korban saat sang ibu berteriak minta tolong, namun pelaku terus menyukulinya. Video ini pun akhirnya viral. Kekerasan rumah tangga ini terjadi kepada korban bernama Ilah dan pelaku yang merupakan suaminya diketahui bernama Ipin Arifin. Dari keterangan anak korban, peristiwa itu terjadi saat menjelang subuh. Sebelum terjadi penganiayaan, pelaku dan korban awalnya saling berbincang di dapur. Namun tak lama kemudian, korban berteriak meminta tolong. Pelaku yang merupakan suami kedua korban ini terus memukuri korban hingga korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Melihat korban tak sadarkan diri, pelaku kemudian melarikan diri. Penganiayaan ini menurut pihak keluarga korban sudah kerap terjadi. Masalah biasa keluarga, masalahin adik, katanya kata si mamah itu gak usah urusin orang lain, urusin keluarga kita gitu kayak si mamah itu. Akhirnya si bapak itu suka membahas si mamah itu suka mengurusin rumah tangga. Sementara itu kondisi korban saat ini masih mengalami trauma dan luka-luka lebam di bagian wajah akibat pukulan dari pelaku. Keluarga korban juga sudah melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ini ke Maposek Mande.